3 Cara Meningkatkan Kemampuan Manajemen Waktu Mengikuti dan mengerjakan keterampilan manajemen waktu dapat membantu seorang pekerja menjadi karyawan yang lebih baik dan membuat rekan jejak karir Anda lebih terbuka lebar. Saat ini, kita akan bahas tentang 3 cara untuk membantu Anda meningkatkan kemampuan dan keterampilan manajemen waktu. Yang pertama, tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Mempraktekkan penetapan tujuan secara teratur dapat membantu Anda memahami dengan jelas apa yang perlu Anda capai untuk mencapai hasil tertentu. Untuk mencapai sasaran jangka panjang yang lebih besar, identifikasi sasaran pencapaian yang lebih kecil di sepanjang jalan. Misalnya, jika Anda memiliki tujuan untuk dipromosikan dalam waktu 6 bulan ke depan, maka Anda mungkin perlu penetapan tujuan yang lebih kecil untuk meningkatkan keterampilan tertentu. Sasaran Anda harus lebih spesifik, terukur, dapat dicapai relevan dan berbasis waktu. Yang kedua, atur penggunaan jadwal di agenda kalender Anda. Sisikan waktu untuk menyelesaikan tugas yang paling utama dan terdepan dalam daftar Anda adalah penting untuk mengatur waktu Anda. Anda dapat mempertimbangkan metode memblokir kurun waktu tertentu di kalender Anda secara teratur, sehingga Anda dijamin dapat memiliki waktu dalam ujadwal Anda tanpa gangguan atau pertemuan. Anda juga harus mempertimbangkan apakah menghadiri pertemuan tertentu bermanfaat atau tidak. Jika Anda merasa suatu pertemuan itu tidak akan menambah nilai atau berkontribusi dengan cara tertentu, Anda dapat menolak pertemuan tertentu. Apabila Anda menolak suatu undangan rapat, maka gunakan kebijaksanaan dalam bersikap sopan santun dengan mengirimkan email kepada pengundang rapat untuk memberitahu mereka mengapa Anda menolak. Oke? Yang ketiga, menempatkan pekerjaan utama lebih dulu. Prioritas adalah sebuah keterampilan yang sulit, tetapi akan menjadi lebih mudah dengan latihan yang konsisten. Anda dapat mempraktikkan penentuan prioritas dengan membuat daftar-daftar apa saja, yang termasuk dalam desk job yang harus Anda lakukan. Menulis atau mengetik semua yang perlu Anda lakukan dapat membantu Anda memprioritaskan tugas-tugas yang paling mendesak atau yang mudah untuk dilakukan. Jika Anda memerlukan bantuan, maka Anda dapat mempertimbangkan untuk bertanya kepada manajer atau kolega Anda yang pandai dalam pembagian prioritas pekerjaan mereka. Memahami tanggal, tempat, waktu, dan bagaimana tugas itu dikerjakan mempengaruhi orang lain dan sasaran bisnis Anda. Selamat mencoba dan sukses untuk Anda semua! Terima kasih telah menonton!